Selamat siang Pak Soni. Selamat siang Pak Gus, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Surat sekalian sahabat profesional Indonesia, saya hari ini Alhamdulillah sudah ketemu Pak Soni dalam media yang kita temukan pada saat pandemi ini di Zoom. Kita belum bisa bersahabat, berkedekatan Pak Soni, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berkarya, berkarya teruslah ya. Nah, Pak Soni ini karena waktunya, jadi saya langsung to the point saja. Jadi, ingat terbelakangnya kenapa saya minta Pak Soni untuk hadir dalam channel saya ini. Semua orang mengatakan, hadapilah sebuah krisis seperti saat ini dengan kreativitas. Siapa yang kreatif, dia akan bertahan. Orang yang hebat, yang bisa menembus kesulitan adalah orang-orang yang punya kreativitas hebat. Memang gampang jadi orang kreatif itu. Kan begitu. Bahkan saya mikir, wah kreativitas itu bukan given. Kadang-kadang ada yang bilang, lupa di belahir kan memang kreatif. Seperti orang-orang yang punya kreativitas tinggi, penyanyi, penghibur, pelawat. Itu kan orang-orang kreatif kita. Nah, ada sebagian orang yang melihat bahwa dia khawatir bahwa dia bukan orang yang kreatif. Kayaknya susah jika dia merasa minder, sehingga dia akan menjadi orang yang nomor dua atau follower lah politiknya di dalam organisasinya. Karena mereka merasa, saya kayaknya nggak orang kreatif. Nah, dalam kesempatan ini saya sengaja minta Pak Soni ini sudah sekalian, dan para sahabat profesional Indonesia, saya adalah seorang psikolog, seorang dokter psikologi, dan sekarang menjabat sebagai dekan, dan sudah lebih dari 20 tahun ya berkecimpung di dalam dunia manajemen lah. Dan juga ekonom, wah luar biasa. Jadi juga sahabat jana ekonomi, sahabat jana psikologi plus S3, ini luar biasa. Maka sampai putih warna. Sudah banyak ilmu lah. Nah ini Pak Soni, jadi latar belakangnya seperti itu. Si teman-teman pemirsa channel ini paling tidak dapat insight lah. Bagaimana sih sebetulnya membangun sebuah kreatifitas untuk individu dan organisasi? Ini kira-kira yang insightnya pertama adalah jauh mana kreatifitas itu diperlukan bagi seorang karyawan, atau seorang karyawan untuk lebih maju daripada yang sekarang. Baik, terima kasih Pak Kus dan para sahabat sekalian yang Budiman. Sama dengan kepemimpinan, seringkali orang bertanya, apakah leadership itu bawaan atau bisa dikembangkan atau dilatih? Itu kan pertanyaannya hampir sama ya. Sama dengan kreatifitas. Menurut pandangan saya, orang given itu, misalnya kreatifitas itu juga ada given-nya. Tapi juga bisa dilatih seperti di dalam teori psikologi yang dikatakan bahwa behavior is a function of person and environment, environment kali person. Nah gitu. Jadi interaksi. Jadi pada kaliknya setiap individu yang dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui ayah dan ibunya tentunya, pasti seperti Pak Kus mengatakan tadi, ada unsur kreatifitas itu pasti ada. Apa? Misalnya mulai dari senyum, mulai dari dia meminta susu, mulai dari dia meminta sesuatu pada orang tuanya, itu pasti dia mengembangkan kreatifitas secara tidak sadar. Kalau aku biasanya minta seperti ini, nggak boleh sama mamaku, ah aku coba. Siapa tau kalau situasi seperti ini boleh. Ternyata boleh. Tapi kalau papaknya lagi kesel, dia nggak boleh. Berarti aku sedih cara. Ya kan? Namanya meracu. Belum ada latihan. Belum ada latihan. Belum ada latihan itu Pak Kus, Mas Kus. Itu ada given. Tapi di satu sisi, memang ada hari ini kita sebutnya sebagai desain thinking model. Setiap startup company, sebut saja, apakah kita sebut namanya Gojek ataupun Ruangguru, atau Shopee, atau Dokopedia dan sebagainya, itu produk-produk sebelum di launching, sebelum sampai ditempel di gadget. Itu ada satu proses yang dilahirkan oleh sebuah proses desain thinking dan kreatif thinking. Sampai ke prototyping. Itu di cek, ada langkah-langkahnya. Jadi salah satu pelatihan atau salah satu treatment untuk melatih seseorang kreatif atau tidak kreatif, atau menjadi lebih kreatif kalau dia bisa menjalankan langkah-langkah namanya desain thinking. Jadi kreatif itu pastinya ada yang bawaan, cuma akan lebih bisa dikembangkan oleh lingkungannya kalau lingkungan itu melakukan sebuah habituasi. Bahasanya habituasi. Pembiasaan sebagai contoh, misalnya Pak Kus di satu organisasi namanya Inti Pesan. Pokoknya dalam satu hari ini kita relax, kamu boleh ngelamun, kamu boleh ngapain aja, tapi satu, nanti sore saya minta ada desain produk atau desain jasa pelatihan. Ini dia saya lengkap dengan gambarnya misalnya. Lengkap dengan desainnya, lengkap dengan harganya, pokoknya desain tentang mau kita promosikan. Satu aja. Tapi hari itu Pak Kus nggak usah ngapa-ngapain, dia suruh ngelamun boleh, dia suruh ngelamun boleh. Namanya relaxing time. Waktu untuk relax sehingga menjadi satu corporate culture, corporate organisasi culture. Jadi kalau kita dalam teori organisasi, individu perlu dikembangkan dengan skill-skill creativity, ada tekniknya, tapi di satu sisi organisasi harus mengembangkan organisasi culture, yang namanya creative organization culture. Jadi orang itu nggak disalahkan kalau dia berbuat aneh-aneh, dikit, Pak Kus. Misalnya dia nge-chat, kok ini merah, nggak ada apa-apa. Dan dimarahin, kamu ini biasanya putih. Akhirnya dia nggak kreatif. Nah itu jadi leadership-nya. Tapi di satu sisi ada reward. di takut atau berbuat salah gitu. Harusnya kan learning from mistake. Kalaupun kita dianggap kurang tepat, coba dipikir. Coba ada nggak cara lain yang lebih bagus. Kayaknya kok ini kok menyakitkan mata ya, membuat bedes. Bisa nggak itu lebih redup, lebih seju. Bisa nggak coba? Kamu pasti bisa deh. Jadi leadership juga berpengaruh. Culture juga berpengaruh. Dan pelatihan-pelatihan juga bisa menjadi orang itu bisa kreatif. Jadi tidak benar kalau orang itu dari sononya sudah kreatif. Lalu, oh saya ini minder, saya kan nggak punya bakat. Itu nggak. Bahkan orang-orang yang tidak biasa tampil di depan karena dia introvert. Bagus. Begitu dorong oleh atasannya, culture-nya juga. Begitu akhirnya dia jadiin extrovert dan bisa jualan lebih baik daripada orang yang memang aslinya extrovert. Begitu. Jadi bisa dikembangkan tapi juga ada bangkan. Oke. Nah Pak, tadi kaitannya dengan dalam organisasi ini kan perlu, mungkin tidak semua harus kreatif ya. Paling tidak ada sebagian besar yang punya talent kesana. Menjadi orang-orang yang bisa menemukan sesuatu karena kemampuan desain tingginya itu tinggi gitu ya. Iya. Nah, ketika orang itu masuk ke organisasi, apakah kecerdasan kreatifnya ini bisa dilihat Pak? Dari segi asesmen orang untuk... Bisa. Bisa ya? Bisa Pak. Ada alat tesnya. Nah, jadi alat tesnya itu Pak Kus diberi satu kertas, isinya lingkaran-lingkaran kosong. Lingkaran-lingkaran, tapi kosong nggak ada apa-apanya. Sekitar lima kali sepuluh, lima puluh lingkaran. Nah, kemudian ditanya, tugasnya adalah, buatlah gambar, ya apa saja, tapi harus berbeda satu kotak dengan satu lingkaran yang lain-lain. Sebanyak-banyaknya dan sekreatif Anda, sesuka-suka Anda dalam waktu 15 menit. Oke. Nah, gitu. Jadi lingkaran itu kosong, tapi diisi dia entah dia mau gambar bunga, dia mau gambar bahan-bahan mobil, terus sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Nah, itu berarti apa? Dia bisa diuji, kalau dia mau nonton, ya kan mungkin dia gambarnya cuma garis-garis saja, mungkin kreatif tapi agak kurang kreatif misalnya. Iya, iya. Tapi ada yang aneh-aneh, yang dia bisa bikin sampai bikin kapten Amerika, dia sampai bikin, ya itu ya, transformator sampai detail gitu. Berarti ini memang hobinya atau memang talentnya di situ, kan gitu. Iya, iya. Nah, cuma persoalannya adalah kreatif itu kan nggak bisa berdiri sendiri, Pak Gus. Hmm. Orang yang kreatif inovasi tapi nggak bisa dijual di pasar juga buat apa kreatif. Wow. Sehingga dibutuhkan orang yang namanya communication skill. Hmm. Jadi creativity and innovation thinking skill tadi itu akan bermakna bagi organisasi kalau ada orang lain atau dirinya sendiri bisa mengkomunikasikan apa yang dikreatifkan itu. Hmm. Misalnya gambar rumah. Kreatif, tapi ditanya, sebenarnya ini kreatif itu untuk fungsinya untuk apa sih? Oh gini, Pak. Ini bisa menghemat listrik. Kalau bapak nanti panas, bapak nggak bisa begini-begini. Ya. Tapi ada orang yang kreatifnya dia bisa, tapi menjualnya, communication skill-nya dia kurang. Kurang. Nah, sehingga ini harus kombinasi juga, gitu. Di samping dia harus bisa juga kolaborasi. Misalnya kita namanya inovasi. Pernah denger yang namanya kijang ya. Ada kijang, dulu mulai dari Toyota kijang. Nah, ya kan gitu. Sekarang jadi inova, ya kan. Hmm. Berbeda dari kijang yang kotak, terus berbeda jadi kijang kapsul, sekarang kijang yang seperti ini. Makanya inovasi. Iya, ya. Tapi persoalannya adalah, ketika orang berkreasi itu, dia memberikan value nggak? Ada brand-brand value-nya nggak? Ini juga penting. Jadi selain kreatif, tetapi bagi konsumen, itu punya brand value nggak? Misalnya, naik inova itu lebih bergensi dong, daripada naik avansa. Oh, value asalnya. Ya, jadi kreatif dan inovasi yang di-create, ada value-nya, gitu. Oh, panas aja lu. Orangnya cerdas, pokoknya orangnya kamu bisa jualan, pintar, kreatif, mobil kamu inova, ya. Jadi, dalam menciptakan produk itu, selain kreatif, harus ada value yang bisa dijual, gitu, oleh komunikator. Iya, betul, Pak Sani. Jadi, tadi ingat, Pak Sani, waktu bilang kalau waktu kecil tuh, sebetulnya anak sudah kreatif, ya. Justru, ketika dia dewasa, waktu dia masuk SD dengan atur. Banyak aturan. Banyak aturan. Banyak aturan, iya. Bekang, ya. Iya, banyak aturan. Di organisasi, ya, sebetulnya orang itu punya kemampuan kreatif, tapi organisasi nggak memberikan ruang. Yes. Malah dia nggak muncul. Gak berkembang. Gak berkembang kreatifnya. Gak berkembang. Gak berkembang. Gak berkembang. Berarti peran pemimpin dong, ya? Ya, dua tadi. Peran pemimpin sama kajar. Kajarnya. Jadi pemimpin harus terus-terus ngomong, mengapresiasi, memotivasi. Bahkan kalau perlu kita kasih reward, Pak. Misalnya Pak Khus di kantor. Tahun ini akan ada 17 Agustus, kan? Saya mau kasih Anda 100 ribu rupiah. Nanti tanggal 15. Ya. Tapi syaratnya tanggal 17 seluruh meja kerja Anda harus Anda hias seheboh mungkin warna-warninya tapi merah putih dalam rangka memeringkati 17 Agustus. Jadi pemimpin ngasih reward. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi tidak 100 ribu dia keluarkan. Ada yang 500. Ada yang 1 juta. Karena dia merasa, oh organisasi men-challenge saya untuk saya berkreasi. Jadi mejanya di hias itu. Yang tadi Pak Khus cuma modalin 100. Akhirnya dia keluarnya bisa ada yang 1 juta. Ditambah bunga ini, ditambah itu, ditambah ini, ditambah ini, ditambah foto. Ya kan? Ya. Sehingga, nah disitulah kelihatan bahwa organisasi yang men-stimulasi cuma memberi reward 100, muncullah kreativitas. Ada yang cuma habisnya 100 doang. Kan dikasihnya Pak, aku 100. Ya udah saya beliin bendera aja, Pak. Aneh sih juga. Ya bener. Jadi organisasi juga harus memberi ruang tadi, betul Pak. Untuk mereka berkreasi dan nggak usah di-judgment. Nah, seringkali kita itu mudah men-judge orang, kan? Oh, kamu nggak bener. Oh, kamu salah. Oh, nggak bener. Oh, kamu anak nakal. Di label gitu ya. Udah. Kreativitasnya langsung melempem lah. Inilah bangsa kita ini termasuk salah satu yang kreatifnya itu agak kurang. Setelah di SD. Tangan harus di atas. Ya kan? Nuri. Kan gitu. Harus tegak. Hah gimana? Padahal di luar sana orang disuruh main keluar, Pak. Di lapangan. Coba kamu lihat pohon itu. Apa yang bisa kamu kesimpulkan dari pohon? Coba deskripsikan. Pohon jambu seperti apa? Mereka langsung cari ini, cari ini. Berkreasi ya kan gitu. Itu dari alam atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi belajar tidak harus hanya di ruang kelas gitu. Tetapi memanfaatkan situasi yang ada di sekitar sekolah. Ini betul sih ya. Sekarang juga Pak, dalam situasi seperti ini, banyak organisasi atau pusat-pusat yang mati suri lah gitu aja ya. Yang nggak bergerak. Kemudian kalau pemimpinnya nggak punya inisiatif membangun kategorisah anak buah kan memang berat sekali. Bahkan ada sebuah perusahaan yang juga mampu memanfaatkan situasi seperti ini untuk lebih mengembangkan kolaborasi dengan pelanggarnya. Dengan para kolega-koleganya. Nah, sebetulnya dalam situasi seperti ini Pak, kalau orang itu ingin survive gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh individu? Secara individu dia tetap survive bahwa dia bisa hidup ya, atau bisa tetap bekerja, tapi juga dia tetap mau mencapai, menerima pandisi seperti ini. Nah, ini apa? Bagaimana menurut Pak Sony? Apakah kreatifitas ini? Kan guys, selama ini memang belum mencapai kreatifitas. Kondisi seperti ini. Ada dua kan. Dia sudah sok, disuruh kreatif. Nah, ini sebagai seorang psikolog gitu ya. Kira-kira, bagaimana cara melakukan diagnosa, kemudian melakukan penyembuhan ya, ketika organisasi mengalami situasi seperti ini? Mappingnya seperti apa Pak? Kira-kira. Jadi yang pertama, individu itu kan dibekali sebuah talent yang tadi sampaikan Pak Kus, yang sebelum dia kreatif, itu dia critical. Mungkin sudah pernah dibawas oleh para penara sumber sebelumnya. Dia namanya critical thinking. Dia harus mempertanyakan satu kata yang namanya why. Ya kan? Kenapa sih? Kenapa kok seperti ini ya gitu? Kenapa sih kok bisa pandemik? Ya kan? Terus bagaimana sih kalau nanti kayak gini terus? Oke. Ini nggak bisa makin. Jadi sebenarnya sederhana Pak, 5W1H itu tadi ya, 5W1H itu. Itu harus muncul setiap hari kita kepada diri kita sendiri. Yang pertama, critical. Nah itulah tugas manajer untuk mengingatkan semua karyawan untuk punya pikiran itu. Iya. Oke. Sehingga dia ada tiga syarat untuk kreatif. Namanya triple S. Triple S. Triple S. Syarat untuk kreatif ada tiga. Kreatif. Satu, dia harus sensitif terhadap environment. Oh. Jadi kalau Pak Kus misalnya terhadap lingkungan, kalau Pak Kus misalnya meseleksi orang ya kan gitu. Kemudian di dalam ruang tamu itu Pak Kus kasih kulit pisang, kulit salak ya kan. Atau untuk ngerokok. Kemudian mereka suruh masuk ya kan gitu. Tiga orang. Siapa yang mengambil sampah duluan? Oh. Di situ kelihatan gitu. Itu padahal kita lagi ngetes. Oh. Dia sensitive nggak? Bahwa kalau ada pisang, itu nanti kalau jatuh, ada orang kepleset. Nah, empathy itu dia. Critical itu adalah sensitivity terhadap environment. Itu bisa dilihat Pak orang sensitive. Hari ini misalnya ada orang nggak bisa makan. Ada orang ter-PHK. Kelihatan kan ada karyawan kita yang pekat. Yang menyisihkan Pak untuk tukang gojek dilebihin 10.000. Oh, helpful ya. Beli dua. Satu. Ya, ya. Empati tadi. Lalu dia orang yang bersinergi dan mampu berkolaborasi dengan orang lain Pak. Jadi orang yang kreatif itu pasti dia merasa tidak bisa bekerja sendiri. Nah, saya butuh nih. Saya. Jadi, the next process is my customer. Kalau gue bikin gini, kira-kira nanti yang bikin baut susah nggak ya? Oh. Kalau gue bengkoin bodinya kayak gini, nanti yang di sebelah sana setelah proses ini, dia bisa ngelasnya enak nggak ya? No. Nah, itu baru dia kreatif. Jadi dia nggak orang yang egois yang, pokoknya aku begini, sudah suka-suka lo. Nggak bisa. Orang kreatif pasti memperhatikan next process. Dia harus bersinergi dengan orang lain. Ya, ya, ya. Iya. Pasti Pak. Kalau nggak, ya kan. Bukan kreatif ya. Pokoknya. Akhirnya nggak laku. Yang terakhir namanya serendipity. Kan ada sensitivity, ada synergy, ada serendipity. Itu orang yang mau mencoba sambil menemukan. Aha. Pak August pernah ingat. Aha. Oh, ini dia. Karena dia mau mencoba. Ah, ini dia. Iya. Tapi, aha itu nggak akan muncul kalau dia nggak mau melakukan. Nggak mau mencoba. Dia mau mencoba. Dia mencoba. Misalnya, ini kok pintu setiap dibuka kok bunyi ya. Setiap dibuka kok bunyi ya. Setiap dibuka kok bunyi ya. Apa ya kira-kira ya. Gitu ya. Oh, dikencengin masih bunyi. Di ini masih bunyi. Terus dia iseng-iseng ngambil minyak goreng. Ah, coba ditetesin. Dibuka nggak bunyi. Ah, ini dia. Dikuncinya itu bukan dikenceng atau nggak. Ini karat. Nah, jadi muncul. Aha. Jadi tiga ciri S creativity adalah Dia harus sensitif terhadap lingkungan. Dia harus peka. Maka bisa kelihatan tuh karyawan yang peka sama temannya. Dua, dia mau bersinergi dengan temannya. Sehingga dia empati. Jadi kata bagus. Dan terakhir dia mau mencoba berulang-ulang. Sehingga muncul serendipity. Ah, ketemu nih. Ketua bagus. Tadi bagus. Ternyata ini pak. Bisa. 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 Ternyata bisa. Tertemu pak. Nah, ke sini munculnya kreativitinya. Ini tiga ciri S creativity yaitu sensibility, sinergy, dan serendipity. Nah, itu kira-kira ciri-cirinya. Lalu bagaimana mengembangkan? Lalu bagus. Iya. Kok mati ya? Punyanya bapak ya. Lalu. Ada masalah pak? Yes. Ya. Jadi pak Sony bagaimana syarat atau hal yang bisa membuat orang itu kreatif pak? Baik. Jadi kreativiti kan tadi kita sudah sepakat ada unsur bawaan dari lahir, ada unsur pembentukan dari lingkungan. Ya. Nah, unsur bawaan yang kelihatan dari ciri-ciri orang kreatif atau tidak itu ada tiga. Pertama, dia harus sensitif atau sensitivity terhadap lingkungan. Dia peka. Orang-orang yang peka tadi misalnya diuji dengan dia datang di sebuah wawancara. Pak aku sebagai recruiter, officer misalnya, menaruh itu kulit pisang, kulit salah, puntung rokok di ruang tamu yang mereka duduk-duduk itu. Itu kelihatan mana yang mengambil atau yang cuek atau bahkan yang menendang-nendang. Ada yang marah-marah, ini kotor banget kan. Begitu ada yang ngambil, kemudian dia taruh. Nah, ini orang ini peka, itu satu. Nah, biasanya orang ini kreatif dan dia itu sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Oke. Sehingga kreativitas kan dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan kan gitu. Ya, betul. Yang kedua, orang yang kreatif memikirkan orang lain. Dia harus bersinergi. Mau bersinergi. Mau bersinergi. Oh, oke. Kalau saya misalnya bikin las-lasan atau bikin baja bengkoknya begini, nanti kira-kira kalau di sana dia bisa ngelas nggak? Di sana nanti ngelasnya sulit nggak? Nanti pasang bengkoknya dia gimana ya? Kalau gitu diginiin aja supaya dia gitu. Kecuali memang dia niatnya nggak baik ya. Tapi kalau orang baik pasti dia memikirkan apa yang akan dilakukan di next proses dalam bisnis proses. Sehingga dia harus kreatif menciptakan kemudahan bagi pelanggan berikutnya yaitu proses bisnis. Yang ketiga, dia mau mencoba yang namanya sharing di PT. Dia mau terus-terus mencoba dan curiosity-nya itu tinggi. Rasa ingin tahunya. Sampai menemukan yang namanya AHA. 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 Ini dia. Ini dia yang saya cari. Ini dia yang saya cari. Ini dia yang saya cari. Ini yang maunya bos tuh kayak gini. AHA. Itu dilakukan karena ada aktivitas yang dia perankan, dilakukan ya Pak ya? Iya. Dia doing something. Dia nggak diem aja. Mikir ya, tetapi dia harus mau mencoba, melakukan. Dia berani mengambil risiko. Nah, kan kira-kira itu ciri-cirinya nih Pak Kus. Iya, iya. Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Kan tadi pertanyaannya kan gitu. Betul. Nah, cara mengembangkannya itu. Nah, kalau saya boleh share satu slide. Ini mudah-mudahan tidak mengganggu. Satu slide saja di sini. Oh, nggak usah deh. Karena khususnya sudah di Pak Kus. Nah, jadi dia harus diberikan satu pressure. time limit atau target. Oke. Jadi, kalau bos atau lingkungan yang tidak pernah memberi pressure, pastilah orang-orang itu ya itu Pak, apa namanya, atau alon-alon asal kelakon. Ya kan? Nurut. Nunggu dawo ya, nunggu dawo. Nunggu dawo. Nunggu dawo. Nunggu dawo. Ya kan? Karena tidak ada pressure. Jadi, kita menyadari kalau ada pemimpin yang mempress, atau perusahaan yang ngasih target, seperti Gojek itu ya terhadap mitra-mitranya ini ya. Ataupun Tokopedia terhadap mitra-mitra tokonya itu. Dia harus diberikan target, kasih time limit. Saya minta jam 3 pagi atau jam 3 sore, nanti sudah ada di meja saya dengan seperti ini nih. Sekarang sudah jam 12. Silahkan Anda dalam 3 jam, bikin materi presentasi. Saya minta ada di meja saya nanti jam 3. Nah, itu jadi pressure. Lalu dikasih goal, atau kuota ya, goal-nya. Oke, goal-nya. Kalau Anda bisa berkreasi, nanti kita bisa presentasi, sehingga sales kita bisa naik. Kalau naik, ada bonus untuk Anda, dan tentu untuk perusahaan kita. Jadi jelas, kreativity-nya itu tujuannya apa. Kadang-kadang ada atasan yang, ya cuman nyuruh-nyuruh aja. Kecewa dia Pak Kus. Begitu udah jadi, nggak dipakai. Ada tuh sering kan, kita lihat anak-anak muda, sudah berusaha bikin kreativity, sampai begadang-begadang, besok paginya, cuman dilepeh aja. Udah, taruh disitu aja. Dia pakai presentasinya, bosnya sendiri. Jadi, nggak ada goal-nya. Jadi, dia kecewa. Nah, yang ketiga, kalau tadi ciri-cirinya, sekarang kan langkah-langkahnya. Itu adalah, memberikan waktu rileks, Pak. Seringkali kita ini kan, sebagai atasan, nggak suka ngelihat anak buah itu, santai-santai, rileks, itu kan nggak suka. Kenapa nggak suka? Iya. Betul sih, kita nggak suka. Karena apa? Karena kita tidak mendesain, bahwa memang, mereka diberikan waktu rileks, tapi untuk satu tujuan. Hari itu, satu kreativity harus muncul dari meja dia. Jadi, rileks boleh, tetapi, ada tugasnya, ada goalnya, yaitu, kamu harus suruh nanti, sebelum pulang, saya minta, semua meja harus menyerahkan, desain kreatif apapun, bisa prosedur, bisa cara, bisa desain produk, bisa desain materi training, bisa layout, bisa apa-apa saja, ada di meja saya, sebelum kalian pulang. Tapi, satu hari ini, terserah kalian mau ngapain. Mau ngorong-ngorong boleh, mau ngapain. Kan gitu. Yang keempat, supaya orang itu tadi, seperti dari SD tadi itu Pak, kita menahan untuk menjudge orang. Kita ini kan sering gampang lagi, ah dasar kamu ya, melabel lagi, ah kamu mana bisa. Begitu kok ini kan. Artinya, mungkin dia jelek atau salah, tapi kita nggak boleh sebagai atasan, melakukan judgment gitu ya, melabel. Itu yang seringkali kita menjadikan mereka, potensinya nggak keluar. Jadi kita tahan, namanya Suspend Judgment. Kita tahan. Kemudian fokus pada perhatian Anda. Apa hari ini itu, kita mau ngapain sih tadi, bagi pandemi. Kita sales pada turun, nggak ada produk. Intinya apa sih, gimana besok pagi itu ada penjualan. Nah, enggak gitu. Jadi kita semua fokus teman-teman, lu boleh berkreasi apapun, saya juga akan berkreasi, tapi targetnya satu fokusnya, besok ada penjualan, atau nanti, sorry ada penjualan. Itu yang dilakukan oleh Zara, Pak. Zara, Zara, Zara ini apa? Fashion. Kemudian saya ada sodara kerja di situ. Hari ini siapa yang mau ke mall? Nggak ada di mall. Ya, ya, ya. Hari ini nggak ada penjualan. Padahal mereka itu bonusnya lebih besar daripada gaji pokoknya. Kan gitu. Jadi apa yang dilakukan? Semua karyawan boleh jualan online, melalui rumahnya masing-masing, melalui YouTube dan medsos. Dikasih itu. Dikasih itu, Pak. Ini nama katalog-katalognya itu, suruh jualan, nanti rekeningnya ada, dari situ dia dapat 10% atau 5% dari setiap penjualan. Karena nggak digaji. Jadi fokus pada attention dan diberi kesempatan untuk berperjualan. Lalu, have fun with it. Jadi, kita harus suasana kerja atau organisasi culture itu yang fun, Pak. Makanya, kalau kita lihat di Facebook, ataupun di perusahaan-perusahaan yang Google, gitu ya, atau di YouTube, itu kan tempat duduknya juga fancy. Itu nggak kayak kita di kementerian, kan? Yang kayak menjau-menjau ke mereka, santai pakai kasur-kasur, bahkan ada tempat tidur, ada tempat fitness. Jadi, suasana fun itu, having fun itu, menciptakan kreativitas. Bahkan mereka disuruh pulang nggak mau. Oh, udah pulang nih, udah jam 6. Nggak ah. terasa di rumah. Terasa di rumah. Betul. Dan di situ dia berinspirasi. Ya kan? Yang terakhir, dari pemimpin harus menciptakan different perspective. Menstimulasi. Misalnya, gambarnya muncul dari depan. Terus kita bilangnya, bagus itu, tapi lihat kalau dari samping kira-kira bentuknya kayak apa ya, Pak Kus. Coba deh. Mungkin dari sebelah belakang coba lu lihat. Lu lihat kan dari depan kan? Jadi, perspektifnya yang kita lihat berbeda. Coba dari angle yang berbeda. Fokus kan wartawan kan gitu. Jadi, coba dilihat anglenya pemerintah. Bagaimana kalau dilihat dari anglenya pengusaha? Coba dilihat dari anglenya komunitas. Ya kan? Nah, sehingga kita putusnya. Maka itulah kira-kira cara-cara mengembangkan untuk mereka bisa memiliki kreativitas. Kreatif thinking skill. Yang efektif. Ini Pak Pak Soni. Jadi, dalam organisasi itu kan banyak divisi-divisi yang tugasnya itu bermacam-macam. Ya. Nah, kalau ada finance, ada orang human resource, ada orang technical, ada orang marketing atau bisnis lah. Ini kaitannya dengan Nyiko sedikit buku Pak Soni tentang psikologi bisnis. Ya. Ya. Ini kan kalau dalam sebuah organisasi yang banyak itu kira-kira prioritas utama, ketika orang itu dikasih design thinking dan creative thinking tadi, itu supaya apa organisasi atau pesan ini survive, atau maju lah, bisa bertanding dengan yang lain. ini urutannya yang mana dulu nih yang. Kan kalau orang banyak sekali kan, waduh. Nanti kalau kreatif semua malah repot ini kan. Jadi, kira-kira pengalaman Pak Soni sebagai konsultan di beberapa perusahaan itu alangkah baiknya, urutannya itu siapa saja dan nah. Ya. Jadi, jadi paradigma kita, Pak Gus masih menggunakan struktur organisasi yang konvensional, kan fungsi-fungsi kan gitu ya. Padahal dalam suasana pandemik ini, fungsi-fungsi itu didisrupsi oleh si pandemik ini Pak. Oh. Ya kan. Kuliner, berantakan. Kemarin kita kan bangga sekali dengan kuliner, kan gitu. Hari ini kuliner, mana yang namanya kopi kelotok, ya gitu lah. Cafe-cafe, kan gitu. Tidak ada. Kenapa? Karena kita berpikirnya organisasi itu seolah-olah normal, dalam pengertian strukturnya itu normal, ya kan gitu. Saya ingin mengatakan, bahwa hari begini, itu fungsi yang paling tinggi, atau yang paling depan adalah fungsi sales Pak, udah penjualan. Sales, sudah. Sama finance sebenarnya. Pertanyaannya, apakah sales itu hanya dilakukan oleh fungsi sales management, atau sales manager dan timnya? Enggak. Namanya total marketing, total football. Semua orang harus bisa jadi sales. Contoh kami, Pak, sebagai dekan. Dekan kan CEO, kan. Iya, iya, iya. Saya punya wakil dekan akademik, saya punya wakil dekan keuangan SDM, saya punya wakil dekan kemahasiswaan alumni, punya IT ya, walaupun dalam lingkup kecil lah gitu ya, sebagai fakultas. Nah, hari ini, pada periode yang sama, kami baru mendapatkan 15 orang yang membayar, Pak, tahun lalu. Dalam keadaan normal, year on year ya gitu. Iya, iya. Hari ini, saya sudah dapat 35 orang yang berbayar. Wih. Sudah bayar full, 50 juta untuk satu semester. Apa maknanya? Karena semua saya kerahkan. Setiap fungsi harus membuat satu produk, yaitu konten medsos, Pak. Oh. Setiap orang harus bikin Instagramnya, setiap orang harus bikin YouTube-nya, siapa orang mau tentang proposisi itu. Nah, ini instruksi dari bosnya, Pak. Nah, iya. Ini kreatifitasnya bosnya sendiri, gimana membangun kreatifitas itu? Nah, kan tadi kita sudah sepakat, iya, iya. Bahwa selain individu, kan lingkungan, Pak. Iya, betul. Nah, lingkungan itu ada dua, kan. Bos sama kacar, kan gitu. Iya. Sehingga nanti saya bilang, Nah, setiap kreatifitas yang akhirnya mendatangkan mahasiswa baru, itu saya kasih 500 ribu per orang. Woi. Nah, lumayan itu. 500 ribu. Iya, iya. Mereka bayar 15 juta, tunai, saya kasih 500 ribu. Oh, siapa yang nggak kreatif, kan. Siapa yang nggak mau, kan. Ada konten YouTube yang aneh-aneh. Yang ada Instagram yang aneh-aneh. Saya diemin aja, ya. Aku akan bikin YouTube channel. Terus macam-macam. Karena hari ini serangannya adalah serangan medsos, kan, Pak. Betul. Dan anak-anak itu dengan medsos. Sehingga, saya katakan bahwa, semua harus mau jadi sales. Marketing. Itu. Jadi, yang paling penting adalah sales and finance. Finance itu artinya apa? Hemat. Nggak beli ini, nggak beli itu, yang aneh-aneh, kan. Ini kita lagi duit juga cash flow-nya. Mungkin nggak bagus, atau nggak begitu kuat. Nah, jadi dua itu. Tapi, fungsi itu tidak hanya dilakukan oleh departemen sales and finance. Gitu lho. Tapi seluruh organisasi, dosen, bagian SDM, bagian IT aja harus berpikir kreatif, yaitu jualan, Pak. Gitu. Ya kan? Jadi sales semua kali ya. Jadi di pesan yang lainpun, ketika menghadapi pesan seperti sekarang ini, harus semua total football. Total football, menjadi salesman semua. Menjadi salesman semua, ya. Iya. Termasuk inti pesan, Pak. Oh, insya Allah. Pak, kalau kita bilang tadi, Pak, sebetulnya di dalam orang-orang, apa, mengembangkan kreatifitas pada orang. Seperti yang diintervensi otak, atau perilaku, ya. Atau... Kalau saya lebih kerosoh, Pak. Rasa. Rasa, ya. Rasa. Rasa itu afeksi, Pak. Afeksi, ya. Afeksi dia merasa. Afeksi yang dibangun terus, ya. Iya, dibangun. Iya. Iya. Dia engage nggak dengan kampus, engage nggak dengan organisasi. Dia merasa memiliki nggak. Saya malah begitu. Kalau lu emang nggak suka, besok pagi lu keluar aja. Saya gitu, Pak. Saya sebagai leader, saya kadang-kadang agak agak direct dan dan otoriter juga. Dan perlu, ya. Iya. Kalau lu nggak punya... Kapan-kapan ngomong leadership juga, Pak Soni. Iya. Iya. Kalau lu nggak suka, Pak, misalnya, hati lu nggak di situ, lu ngapain di sini? Iya, iya, iya. Karena hatimu nggak di situ. Hati berarti, Pak. Afeksi. Lu sayang nggak sama tempat ini? Lu cinta nggak sama organisasi lu ini? Kalau nggak, udahlah. Lu mendingan keluar aja. Lu mungkin lebih sukses. Gue nyari orang lain. Saya gitu ya, Pak. Nah, buktinya nggak keluar-keluar juga. Itu saya yang ngomong itu. Atau dua sih. Atau memang nggak bisa cari tempat lain, atau ya terpaksa dia. Oh iya, maksudnya Pak Soni itu begini. Akhirnya setiap minggu, Bapak kalau nanti lihat, itu setiap dosen bikin webinar, Pak. Oh, wakib ya. Gratis yang diundang mahasiswa anak SMA. Saya bilang targetnya calon mahasiswa. Jadi anak SMA yang galau-galau itu, kalian bikin. Jadi setiap dosen tiap minggu bikin web seminar. Oke. Gratis. Ya gimana mereka nggak digempur puluhan dosen saya itu kan. Akhirnya fakultas teknik masih berapa belas. Saya udah 35 yang bayar kan. Wah, luar biasa. Gak kira nih, Pak. Soalnya dikanya juga dari ekonomi ya. Dari ngerti penjualan. Luar biasa. Iya, Pak. Ya, ya. Oke, Pak. Mungkin saya kira udah cukup banyak nih yang disampaikan Pak Soni. Mungkin satu lagi kalau boleh. Ya. Oke, jadi selain tadi bahwa kreativiti itu memiliki tiga ciri-ciri. Lalu langkah-langkahnya tadi sudah saya sebutkan ada tujuh langkah menciptakan, mengembangkan kreativiti. Nah, nanti kita akan bahas kapan waktunya. Tapi ini icip-icip aja dulu. Namanya desain thinking ya, Pak. Ya. Nah, desain thinking adalah satu metode untuk memecahkan masalah bersama-sama. Menciptakan solusi terbaik. Setiap orang harus berkontribusi. Dan ujungnya adalah sebuah prototipe produk atau jasa yang mau dijual. Oke. Nah, jadi konkret, gak rapat-rapat aja. Langsung workshop. Nah, jadi workshop. Jasa dan produk, Pak, ya? Jasa dan produk. Apapun termasuk Pak Kus sebagai training provider, itu bisa mengembangkan dengan konsep desain thinking itu. Mulai dari mana? Ya. Pertamanya adalah empati. 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 Tadi Pak Kus sudah benar tuh. Empati. Empati itu maksudnya, dalam suasana seperti ini, kalau orang suruh bayar 1,5 juta ikut webinar, kira-kira mau gak ya? Coba FGD dulu. Ya, FGD dulu. Betul. Gajah ngomong. Ya kan? Kliennya Pak Kus kan banyak tuh aja-ajah. Melalui webinar atau melalui Zoom boleh. Ya. Kira-kira hari gini, kalau inti pesan itu mau bikin produk, training yang pantas-pantesnya berapa sih? antara 350, 500, 700 sampai berapa? Ya. Kayak ngobrol. Kenapa seperti itu? Ya kan? Kalau tiap hari kita kan berapa Pak? Kalau tiap minggu kan ini. Memang kalau memang offline, pas lagi normal dapat 1,5 juta sehari bisa 3 juta. Iya. Tapi ini kan paling 300 ribu lah Pak Kus yang dapat kan gitu. Nah, kalau 300 ribu kira-kira berapa jam? Ya paling 2 jam udah maksimum itu Pak. Kalau enggak orang udah males. Oke, apalagi materinya kira-kira gimana? Nah itu kira-kira kita dalam tahap pertama desain thinking itu mencari empati atas kebutuhan pelanggan. Itu harus kreatif. Seperti apa? Itu empathize. Nah langkah kedua adalah men-define. Menggali, memecahkan masalahnya. Kalau begitu enaknya kalau saya bikin web seminar itu yang soft skill atau yang hard skill. No. Gini Pak, kalau soft skill mahal-males kita. Kita mau yang hard skill aja langsung. Bagaimana menghitung pesangon. Bagaimana menghitung Excel. Bagaimana statistik yang hard skill-hard skill itu. Betul. Itu Pak. Define kan menggali. Terus yang ketiga ideation. Nah coba setelah itu Pak Kus panggil ke tim. Coba ide kamu apa? Dari FGD dengan calon-calon pelanggan kita. Dapat informasi. Lalu kita sudah empati. Kita sudah mendefinisikan. Lalu ide kamu apa? Yuk. Sekarang satu hari saya kasih waktu. Kalian boleh ngapain. Saya mau pergi. Nanti sore jam 5. Saya minta seluruh konsep ide itu taruh di meja saya. Kita akan bahas. Wah luar biasa. Setelah ide baru prototipe. Langsung prototipe Pak. Kalau produk misalnya prototipenya kayak apa. Kalau ayam goreng itu ayam gorengnya kayak apa. Langsung diprototipe nih. Langsung nih konsepnya kayak apa. Ada arem-arem kayak apa. Kalau pelatihan-pelatihannya kayak apa. Dia harus prototipenya kayak apa. Lalu setelah itu di test. Test dulu Pak. Simulasi. Testing. Kalau ayam goreng ya digoreng. Ya. Maksudnya di eksekusi langsung ya. Di eksekusi. Betul. Eksekusi. Kalau training coba. Kamu namanya microteaching ya kan. Coba kira-kira oke gak kalau ngajarin kayak gini. Oh kurang. Coba kita tes lagi. Sampai akhirnya jadilah yang namanya tadi model. Model. Oh pemasannya harus begini. Harus begini. Oke dapat. Kita mulai berani jualan. Wah luar biasa. Jadi desain thinking ini sebetulnya sebuah teknik atau metode. Sebuah teknik ya. Sebuah teknik. Untuk menciptakan kreditis thinking skill. Oke. Karyawan ini kalau punya kesamaan pandang tentang desain skill sebuah IG untuk produk maksud biasa. Luar biasa Pak ya. Iya dong Pak. Karena mereka jadi merasa dihargai. Merasa diwongki. Ih desain gua kepake. Oh gila. Itu yang di iklan iklan itu desain gua loh. Siapa lu dong. Jadi dia ada kebanggaan gitu. Terhadap desain yang sudah diciptakan dan dipake oleh organisasi. Bukan pikirannya Pak Kus. Tapi pikirnya si Asep. Pikirnya si Doni. Ya ya. Dan ini ya. Sudah menjadi kebiasaan sebagai seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur punya pola same thinking. Memang mewah ya. Misalnya saya mulai. Karena dengan emaginasi sendiri. Kemudian. Nah cuma kalau bisa ini dilembagakan di dalam sebuah organisasi. Sehingga modenya semuanya bisa. Kalau bisa dimasukkan juga dalam performance management system. Semakin banyak produknya dihargai. Semakin banyak produk kreatifnya. Tapi yang lebih dihargai lagi kreatif dipake dan menghasilkan revenue. Contoh misalnya kemasan-kemasan yang Pak Kus lihat. misalnya kemasan bungkus kardusnya. Apa namanya. Bungkus kardusnya. Mie Gajah Mada. Itu kan kecil ya. Mie Gajah Mada. Itu kan kecil ya. Itu kan memerlukan satu desain. Yang kantongnya. Lalu apanya. Ya kan. Termasuk desain apapun yang akhirnya laku di pasar. Dan akhirnya mendatangkan revenue. Mereka harus dikasih juga reward. Ya ya. Jadi masuk ke dalam performance management system. Sehingga sistem jalan. Ya lalu organisasi culture jalan. Pemimpin memotivasi. Anak-anaknya dibekali dengan pelatihan-pelatihan design thinking skill. Yang menjadi habit Pak. Habituasi. Kalau dulu Pak Kus pernah mendengar PDCA. Itu. Sekarang design thinking. Itu. Mana? Sampai ke prototype. Hari gini Pak. Mana prototype-nya? Lalu ngomong aja. Mana prototype-nya? Kalau saya bilang gitu. Bikin dong. Taruh meja saya. Jadi mereka bikin. Desain iklan. Ya kan. Desain. Sampai desain SK. Iya. Nah. Oke Pak. Pake closing statement Bapak nih. Tadi menarik gitu. Desain thinking itu kaitannya. Tadi di organisasi. Nah. Kalau di sebuah negara ini. Untuk bangsa ini lah. Ya. Apa yang harus dilakukan. Dimasyarakatkan oleh pemerintah tentang desain thinking ini? Nah di pemerintahan apa sih sebenarnya empati Pak? Mau dengerin. Maunya rakyat. Hmm. Ada selalu gap antara ide elit dengan ide rakyat. Gak selalu nyambung terus nih. Oh. Jadi desain thinking harus mau mendengarkan rakyat maunya apa dibikin desain yang sesuai contoh Pak Kus. Kereta api. Ya. Pak Kus pernah lihat kan zaman masa-masa dulu. Ya. Gimana kereta api itu di atas itu selalu ada penumpang. Ya. Di atasnya itu. Apa pendekatannya? Diguyur air. Gak mau. Dikasih palang. Gak mau. Dikasih setrum. Gak turun juga. Ya ya betul. Kenapa? Dia lupa kebutuhan manusia. Psikologi Maslow itu lupa. Bahwa manusia itu butuh rasa aman dan nyaman Pak Kus. Ya ya ya. Maka dibikinlah ber AC. Tempat yang bersih. Gak ada prema. Batur. Dikasih sistem. Bahkan sekarang ada boarding pass. Bahkan sebelum itol untuk pengendaraan. Masyarakat kereta api sudah pakai komuter lain sudah pakai ngetep-ngetep itu. Dan bisa. Sehingga apa? Sehingga pemimpin juga harus mau mendengarkan dan tahu maunya rakyat itu. Kalau enggak Pak. Kita akan selalu ya di demo. Ya kan. Macam-macam. Sehingga menurut saya pemimpin harus mau mendengar. Lalu merasakan maunya rakyat. Bersama-sama rakyat. Yuk kalau gitu bantu dong. Yuk kita mikir bareng-bareng yuk. Kira-kira enaknya. Gitu. Kalau pokoknya. Ya sudah. Kita akan gagal. Baik Pak Sawney. Luar biasa. More than 30 minutes. Enggak apa-apa ya. Minta maunya. Mudah-mudahan sharing Pak Sawney ini bisa menjadi inspirasi lah teman-teman yang melihat channel Inti Pesan. Dan saya akan mengganggu lagi Pak. Siap. Jangan materi-materi atau topik-topik yang bisa dinikmati para profesional Indonesia. Baik. Baik. Terima kasih. Sekarang itu dulu. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ini belum jadi seorang Dekan. Dan punya buku yang kalau nggak salah namanya bukunya Psikologi Bisnis atau apa Pak. Psikologi Bisnis cara baru. Paradigma baru mengelola bisnis. Pak aku sebelum dapat ya. Nanti saya kirim. Nanti kita bahas. Kita kupas Pak. Kita berdah buku ya Pak. Berdah buku soal itu. Oke siap. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sukses selalu. Selamat ya.